Intro Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Ati Kamsar di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today Edisi hari Sabtu 22 Agustus 2020 yang juga disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradya Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersel Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malawopati Bojonegoro Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur Segera sahabat simak dalam update COVID-19 Baiklah sahabat Jawa Timur, untuk siang hari ini kita awali dulu untuk mengupdate kabar di Sidoarjo bersama Ramadan Eka dari Suara Sidoarjo Lapas Porong Sidoarjo siapkan blok khusus bagi warga binaan terindikasi COVID-19 Rama silakan Baik sahabat Jawa Timur petugas lapas satu Surabaya yang ada di Porong menyediakan kamar isolasi bagi warga binaan kemasyarakatan atau WPP yang terindikasi COVID-19 ini merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 setelah ada dua WPP yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 Gun Gun Gunawan Kepala Lapas Satu Surabaya mengatakan langkah-langkah lain juga telah dilakukan seperti pelacakan dan penyediaan blok khusus bagi WPP yang selama ini berinteraksi dengan SLH maupun MJ yang diketahui positif COVID-19 WPP yang memiliki gejala seperti batu dan sesak nafas juga akan ditempatkan di blok khusus ini pihak lapas juga memperketat interaksi dengan pihak luar termasuk pengawasan penitipan barang untuk warga binaan akan diperketat dan pegawai juga akan diukur suhu tubuhnya setiap hari Gunawan turut mengapresiasi Dinas Kesehatan Sidoarjo yang telah aktif memberikan bantuan berupa APD, disinfektan hingga alat terapi tes Ia juga mengatakan koordinasi lapas dengan Dinas Kesehatan dan gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Sidoarjo juga intens dilakukan dan berjalan dengan sangat baik Sebagai tambahan sahabat, untuk data update persebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo Pertanggal 21 Agustus 2020, pasien confirm positif COVID-19 ada 4.511 orang Meninggal ada 270 orang dan sembuh ada 3.320 orang Demikian, kembali ke studio Terima kasih Ramadhan Eka dari Suara Sidoarjo dan sahabat selanjutnya Kita akan update kabar juga dari Nganjuk bersama Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk Siapkan perbub tatanan baru untuk mencegah COVID-19 Agustin, silakan Terima kasih Jika Pemkak Nganjuk Pemkak Nganjuk Pemkak Nganjuk Untuk mencegah penguasan Seting Peraturan Bupati terkait tatanan baru mencegah Corona Tengah dikaji saat ini Ketaris Darah Muhammad Yasin mengatakan Pemkak Nganjukkan perbub terkait tatanan hidup baru mencegah perluasan COVID-19 setengah dibuat dan diperkirakan Senen sudah terbit Yasin menjelaskan perbub tersebut merupakan implementasi Perbub terkait peran COVID-19 Perbub akan mengatur tatanan baru di sejumlah bidang termasuk bidang pendidikan dan bidang lainnya Untuk pembelajaran tatap muka terutama untuk tingkat sekolah dasar belum akan digelar dalam waktu dekat Dan masih dievaluasi Karena Pemkak Nganjuk masih masuk zona orang COVID-19 hingga kemarin Kasih Corona belum turun atau landai Melainkan masih ada penambahan 4 pasien terkomprimasi baru Dan 7 berjara bus tugas persepatan perang COVID-19 Nganjuk Dr. Hendrianto mengatakan Dari 4 pasien baru tersebut Salah satu meninggal dunia saat masih bersatu suspek Yaitu laki-laki berusia 58 tahun asal sawahan Yang meninggal pada tanggal 15 Agustus Pasien tersebut menderita sesak nafas dan tidak sadarkan diri saat masuk rumah sakit Ada pun 3 pasien lainnya adalah Perempuan berusia 41 tahun asal ngetos Yang dirawat di SD Nganjuk Pasien yang awalnya berstatus suspek tersebut Ini menjadi terkonfirmasi positif Dengan penambahan tersebut ngetos yang sudah menjadi zona hizo Ini menjadi zona merah lagi Selanjutnya pasien laki-laki berusia 70 tahun asal supomoro Dia yang mengeluh mual, diare, dan nyeri perut Dirawat di SD Nganjuk Terakhir pasien perempuan berusia 56 tahun asal baron Yang mengeluh panas, lemas, dan batuk Dengan penambahan 4 pasien tersebut Total kasus COVID-19 Dinganjuk sebanyak 279 orang Selain penambahan 4 kasus kemarin Juga ada 1 pasien yang sembuh Yaitu laki-laki berusia 37 tahun asal wajeret Setelah kesembuhan 1 pasien tersebut Total pasien COVID-19 yang pulih Sebanyak 193 orang Ada pun yang meninggal mencapai 32 orang Selain pasien perkonfirmasi positif Jumlah pasien meninggal lebih besar Ada pada kategori suspek Yaitu sebanyak 62 orang Kembali ke studi Terima kasih Agustin Dan sahabat Jawa Timur Kita selanjutnya akan menuju ke Kabupaten Blitar Kita update kabar bersama Risma Erina Dari Persada FM Di tengah pandemi COVID-19 Larung sesaji satu suro di Pantai Serang Tetap digelar dengan terbatas dan sederhana Risma silahkan Ya Risma silahkan dengan laporan selengkapnya Ya baik Bupati Blitar Dr. Anis Hajrianto Mengikuti agenda larung sesaji satu surat Atau 1 Muharam 1442 Hejri Di Pantai Serang Kejamatan Pangurujo Jumat kemarin Kegiatan ini memang rutin digelar setiap tahun Sebagai bentuk wujud syukur Para nelayan atas perolehan hasil alamnya Dan ketika memberikan sambutan Bupati berkesan Agar seluruh masyarakat ini tetap menjaga Tradisi leluhur yang turun-temurun Dan berdisiplin menerapkan protokol Kesehatan dengan ketat Kesemua aktivitas sehari-hari Karena bagaimanapun Kegiatan ini memang harus terus dilestarikan Menurut Bupati pelaksanaan larungan Tahun ini berjalan terbatas Dan juga sederhana Karena memang kita masih dalam Situasi terkena pandemi COVID-19 Sehingga segala bentuk acara Harus dibuat seminimalis mungkin Agar semuanya nyaman Dan juga keselamatan bisa terjamin Bagi siapapun yang datang Yang berharap kegiatan larung sesaji Kedepannya lebih meriah Dan bisa meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di sekitar Pada kesempatan yang sama Bupati juga memberikan apresiasi Kepada seluruh pengunjung Karena telah berdisiplin Berperilaku hidup bersih Dan sehat di tatanan kehidupan baru Seperti memakai masker Dan juga menjaga jarak Sementara itu untuk update Persebaran COVID-19 Di Kabupaten Blitar Pertanggal 21 Agustus Jam 5 sore kemarin Ini terdapat 4 pasien sembuh Dan ada tambahan 11 konfirmasi positif Demikian saya Risma Erina Dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar Melaporkan untuk Chatting News Studio Terima kasih Risma Erina Dari Persada FM Kabupaten Blitar Dan sahabat Selanjutnya kita menuju Ke pemekasan bersama Hera Rosita Dari Ralita FM Semakin banyak pasien Terkonfirmasi COVID-19 Tak jadi persoalan Paling penting masyarakat Wajib patuhi protokol kesehatan Hera silakan Ya Hera silakan dengan laporan selengkapnya Baik sahabat Jawa Timur Dr. Seiful Hidayat Selaku Petua Satgas Percepatan Penanganan Pasien COVID-19 Di RSUD Selamat Martodirjo Tidak mempersoalkan Jika jumlah pasien Terkonfirmasi positif COVID-19 Di Kabupaten Pemekasan Semakin banyak Sehingga yang harus Benar-benar dipatuhi Adalah masyarakat Wajib mengikuti protokol kesehatan Agar tidak menambah tingkat Penyebaran pandemi Dan ikut menyedarkan Masyarakat yang lain Dr. Seiful mengatakan Menurut ahli epidemiologi Tidak masalah Jika jumlah pasien COVID-19 Banyak Yang paling penting adalah Jika tingkat kepatuhan masyarakat Setelah dikonfirmasi positif Khususnya masyarakat sekitar Serta yang telah Menghubungan kontak dengan pasien Dilakukan tracing Isolasi Serta masyarakat yang lain Patuh dengan protokol kesehatan Menurutnya Ilmu epidemiologi ini Dilakukan melalui Investigasi terhadap Suatu kejadian Yang berhubungan dengan Kesehatan masyarakat Salah satunya Pandemi COVID-19 ini Sehingga bisa dikendalikan Serta ditangani dengan cara yang benar Dan efektif Sebagai informasi Jumlah saspek COVID-19 Di Kabupaten Pemekasan Sebanyak 811 orang Di antaranya Sedang dalam pengawasan 37 orang Selesai pengawasan 730 orang Dan meninggal dunia 44 orang Sedangkan jumlah positif COVID-19 Sebanyak 273 orang Di antaranya Sedang dirawat 27 orang Telah sembuh Sebanyak 219 orang Dan pasien meninggal Sebanyak 27 orang Demikian Hera Rosita Ralita FM Pemekasan Kembali ke studio Ya terima kasih Hera Rosita Dari Ralita FM Pemekasan Dan sahabat Kita Akan Bergabung bersama Kiki Desilia Dari Suara Madiun Yang mengabarkan Bahwa tambah Satu pasien sembuh COVID-19 Dari tenaga medis Di Kota Pendekar Kiki silahkan Sahabat Jatim News Today Satu lagi kasus Konfirmasi di Kota Madiun Yang sembuh Kali ini kasus Nomor 42 Yang sudah dinyatakan Bebas dari COVID-19 Tersebut Berinisial FH 35 tahun Berjenis Kelamin laki-laki FH Warga Kelurahan Taman Seperti diberitakan sebelumnya FH ini bekerja Di ruang isolasi COVID-19 Di salah satu Rumah sakit Milik pemerintah Kota Madiun Karenanya FH cukup rentan Tertular COVID-19 Kasus konfirmasi pada FH ini Mengemukah Dari hasil rapi tes rutin Bagi tenaga medis Pada 5 Agustus lalu Swap tes menyusul Dilakukan dua hari setelahnya Dan FH terkonfirmasi Posit COVID-19 Berdasarkan hasil Swap tes yang keluar Rabu 12 Agustus 2020 FH pun saat ini Masih menjalani Isolasi mandiri Sebagai informasi Data dari Dashboard.madiunkota.go.id Pertanggal 21 Agustus Kasus konfirmasi Sebanyak 59 orang 10 orang suspek 1 orang probable Dan 36 orang lainnya Sembuh Saya Kiki Desilia Suara Madiun Untuk Jatim News Today Terima kasih Kiki Dan sahabat Kita akan Bergabung juga Bersama Iwan Siswoyo Kali ini dari LPP Almalawat Puati FM Bojonegoro PMI Cabang Bojonegoro Bantu alat sprayer Dan disinfektan Ke Pondok Pesantren Iwan silahkan Ya sahabat Palang Merah Indonesia Atau PMI Cabang Bojonegoro Mendistribusikan Alat penemprotan Disinfektan Ke Pondok Pesantren Alhamdulillah Desa Geger Kecamatan Kedungadeng Bojonegoro Jumat kemarin Alat tersebut Meliputi 2 buah alat sprayer Dan 1 box Cairan disinfektan Sekretaris PMI Bojonegoro Sukoha Widodo Bilang Bantuan ini Diperuntukkan Sebagai langkah Antisipasi Sebaran COVID-19 Yang ada di Pondok Pesantren Dia berharap Pengasuh Pondok Pesantren Dapat memanfaatkan Dengan baik Dan dapat melaksanakan Penyemprotan Disinfektan Secara mandiri Sementara update Sebaran COVID-19 Di Kabupaten Bojonegoro Pertanggal 21 Agustus 2020 Jam 6 petang Untuk kasus Konfirmasi positif Ada penambahan Baru 1 orang Di Kecamatan Balen Untuk konfirmasi positif Kumulatif Sebanyak 302 orang Meliputi aktif Atau dirawat 46 orang Sembuh 224 orang Dan meninggal dunia 32 orang Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malopati FM Bojonegoro Untuk Jatim News Ya terima kasih Iwan Dan selanjutnya Bersama Afik Rahardian Dari Mahardika FM Kota Blitar Mengabarkan bahwa Update COVID-19 Kota Blitar Per 21 Agustus 2020 Terdapat 2 kasus Konfirmasi baru Dan 3 pasien sembuh Afik silahkan Perkembangan COVID-19 Di Kota Blitar Pertanggal 21 Agustus 2020 Terdapat 2 kasus Konfirmasi baru Hal ini telah dikonfirmasi Didik Jumianto Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar Saat on air Di Mahardika 2 kasus Konfirmasi baru ini Terdiri dari Seorang perempuan Berusia 59 tahun Merupakan istri Dari kasus Konfirmasi Kelurahan Telumpu Pada tanggal 21 Agustus 2020 Hasil pemeriksaan Dinyatakan positif COVID-19 Dan saat ini Yang bersangkutan Melakukan isolasi Di rumah sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar Satu kasus Konfirmasi berikutnya Yaitu seorang perempuan Berusia 19 tahun Yang alamat KTP Dibendawulung Kabupaten Blitar Namun berdomisili Di Kelurahan Telumpu Kota Blitar Merupakan kontak erat Dari kasus Konfirmasi Kelurahan Telumpu Tanggal 21 Agustus 2020 Hasil RT-PCR Positif Dan saat ini Yang bersangkutan Melakukan isolasi Di rumah sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar Selain itu Didik mengatakan Terdapat penambahan Pasien sembuh Sebanyak 3 orang Meski begitu Pihanya menghimbau Warga Kota Blitar Untuk tetap Menerapkan protop kesehatan Lantaran sebagai upaya Menekan penyebaran Virus Corona Di Kota Blitar Agar angka Kesembuhan Semakin meningkat Hingga saat ini Jumlah kasus Konfirmasi COVID-19 Di Kota Blitar Mencapai 92 orang Dengan rincian 11 orang Berada di rumah sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar 1 orang dirawat Di rumah sakit darurat 2 orang Melakukan isolasi Mandiri 6 orang meninggal Dunia Dan sebanyak 73 orang Telah dinyatakan sembuh Afik Rahardian Mahardika FM Ya terima kasih Afik Dan masih dari Mahardika FM Kota Blitar Kita akan bergabung juga Bersama Kirana Nisa Sahabat yang mengabarkan Bahwa penularan COVID-19 Di Kota Blitar Gugus tugas Waspadai Klaster perkantoran Dan tempat parkir dokter Kirana silahkan Gugus tugas Percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar Mewaspadai penularan COVID-19 Di perkantoran Dan tempat praktik dokter Demikian disampaikan Hakim Sisworo Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar Saat dikonfirmasi Jumat 21 Agustus 2020 Hakim menyebut Di Kota Blitar Mulai muncul Beberapa klaster penyebaran COVID-19 Yang berasal dari Perkantoran Dan tempat praktik dokter Untuk klaster Tempat praktik dokter Ada 3 kasus Termasuk kasus Salah satu dokter Asal Tanjung Sari Yang meninggal Akibat terpapar COVID-19 Sedangkan untuk perkantoran Ada klaster di kantor Beacukai Pihaknya sudah memberikan Instruksi ke camat Sanan Metan Agar menutup Sementara kantor Beacukai Hakim menegaskan Saat ini Gugus Tugas Melakukan beberapa langkah Pencegahan klaster baru Penyebaran COVID-19 Di perkantoran Dan tempat praktik dokter Untuk klaster perkantoran Pihaknya meminta Para pemimpin lembaga Memperketat penerapan Protokol kesehatan Sedangkan klaster tempat Praktik dokter Gugus Tugas juga telah Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Biaknya meminta Dinas setempat berkoordinasi Dengan ikatan dokter Indonesia IDI Terkait penanganan klaster Tempat praktik dokter Ini kita serahkan ke Dinkes Biar koordinasi sama IDI Untuk penanganannya Jadi Terkait nakas ini Ada penanganan khusus Karena mereka langsung terlibat Dengan Untuk diketahui sobat Berdasarkan data Perkembangan COVID-19 Kota Bitar Pertanggal 21 Agustus 2020 Jumlah kumulatif Kasus konfirmasi COVID-19 Mencapai 92 orang Terinciannya Pasien sembuh 73 orang Pasien meninggal dunia 6 orang Dan menjalani perawatan 13 orang Kirana Nisa Mahardika FM Terima kasih Kirana Dan sahabat informasi Yang disampaikan oleh Kirana Nisa Dari Mahardika FM Kota Bitar Sebagai info terakhir Yang bisa kita bagikan Dalam program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Studio edisi hari ini Anda bisa ikuti kembali Setiap Senin Sampai Sabtu Jam 11 Lewat 5 menit Waktu Indonesia Barat Yang juga disiarkan Serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur Disiarkan di Suara Sidoarjo Persada Kabupaten Blitar Pradia Suara Tuban Ralita Pamekasan Mahardika Kota Blitar Ersel Nganjuk Suara Gresik Suara Madiun Dan Malawopati Bojonegoro Saya Tika Amsor Dari Suara Sidoarjo Pamit dulu Selamat siang Perkembangan penanganan COVID-19 Untuk nilai regional Jawa Timur Sudah sahabat simak Dalam update COVID-19 Update COVID-19 Update COVID-19 Bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu Jam 11 siang Persembahan Dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur Suara Sidoarjo Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sisi Tidak